Nafal News melaporkan, Rusia telah memindahkan lumba-lumba yang sudah terlatih oleh angkatan lautnya lebih dekat ke tempat pertempuran dalam perang di Ukraina. Melansir Business Insider yang mengutip Nafal News, gambar satelit menunjukkan, kandang lumba-lumba militer muncul di pangkalan angkatan laut selatan di kota Novozerny, di bagian barat Crimea. Crimea adalah wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia. pada tahun 2014 dan telah dikuasainya sejak saat itu. Klaim Rusia atas Crimea belum diakui secara internasional. Kandang tersebut awalnya terlihat pada musim panas di sekitar Sevastopol, pelabuhan utama di Laut Hitam. Novozerny terletak 90 mil barat laut Sevastopol. Lokasi ini lebih dekat dengan tempat pasukan khusus Ukraina melakukan serangan dan mendarat di semenanjung Crimea. Mereka kemungkinan besar dipindahkan dalam upaya untuk mempertahankan diri dari serangan terus-menerus Ukraina terhadap armada laut hitam Rusia. Menempatkan lumba-lumba di mulut pelabuhan dapat menghentikan pasukan Ukraina memasuki pelabuhan di bawah air. Demikian penjelasan Institut Angkatan Laut Amerika Serikat awal tahun ini. Ukraina telah menjadi kekuatan yang semakin mengancam di Laut Hitam setelah melancarkan beberapa serangan menggunakan drone bawah air. Mereka juga berhasil merebut anjungan gas penting di lepas pantai. Sementara itu, Newsleek memberitakan, lumba-lumba tempur bukanlah fenomena baru dalam perang Ukraina. Laporan telah lama menyebutkan bahwa Rusia telah melatih dan menggunakan hewan militer di sekitar pangkalan laut hitam di Sevastopol, kota pelabuhan Crimea. Selain Rusia, Angkatan Laut As juga telah menggunakan lumba-lumba selama beberapa dekade. Lumba-lumba dapat mendeteksi penyusup, mengumpulkan informasi intelijen, atau bahkan melancarkan serangan mematikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!